Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,32%. Dengan total market cap mencapai di 1,14 triliun USD. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia terjadi koreksi tipis di 0,38% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 27.000 lebih 95 USD. Berita bagusnya apa? Minimal bertahan di atas Rp22.000. Tapi berita yang sedikit buruknya adalah, Bitcoin kemarin dengan jelas kerejek oleh MA20 di Daily. Lalu untuk Ethereum, dia terkoreksi sedikit lebih kecil di 0,31% saja dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 1841. Sementara untuk BNB, dia terjadi koreksi sebesar 0,34% di angka 312. XRP, dia terkoreksi sebesar 0,31% di angka 46.000. Cardano, dia meningkat tipis sebesar 0,71% terkoreksi melalui di angka 36.000. Untuk Dogecoin, dia terkoreksi sebesar 1,35% di angka 0,07. Lalu untuk Polygon Matic, dia terkoreksi sebesar 0,15% di angka 0,88. Dan Solana juga terkoreksi sebesar 0,84% di angka 19 dolar lebih 82 cent. Jadi kalau kita lihat di sini, top 10 malah semua terkoreksi ya. Jadi kemungkinan besar peningkatan overall ini dari altcoins yang di bawah dari top 10. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CryptoStocks. Jadi CryptoStocks ini adalah suatu services yang ada di Telegram. Mereka menyediakan berbagai macam hal, mulai dari fully automated market scanners, fully automated copy trade, liquidation zones, dan banyak hal lain. Mereka juga memberikan akses ke the best traders yang memiliki success rate lebih besar daripada 90%, which is quite good, ya. Nah, tetapi yang tentunya rata-rata orang Indonesia suka adalah mereka sedang ada one month free trial. Jadi buat lo yang tertarik, ini mulai dari beginner sampai expert menurut gue bisa pertimbangkan untuk coba lihat. Jadi karena one month free trial, ini berarti lo mendapatkan 49 USD secara gratis. Caranya seperti apa? Gampang banget tinggal klik link di bawah yang untuk si CryptoStocks ini. Dan kalian akan langsung masuk ke Telegramnya, klik join, setelah itu kalian akan mendapatkan berbagai macam channel yang kalian bisa follow. Jadi bentuknya di sini adalah seperti service channel lagi di dalamnya, ya. Di sini kita bisa lihat ada chat VIP, ada announcement, ada market scanners, liquidation levels, dan buat lo yang pengen follow berbagai macam trader nih, salah satu yang paling gue suka adalah Garrett Soloway. Nah, si Garrett Soloway ini dia itu seorang TA analis sebenarnya masuknya, ya. Nah, yang gue suka itu dia memberikan analisa yang cenderung bisa dibilang balance, ya. Ada scenario bearish maupun scenario bullish-nya. Jadi nggak kayak bias ke satu scenario tertentu. Jadi kalau tembus ke sini maka masuk ke bearish. Kalau naik ke sini maka ini masuk ke bullish. I like that, ya. Dan ada berbagai macam trader lain juga yang lo bisa follow. Ada seperti di sini, ada Bob Lucas, dan seterusnya. Sekian lagi, lo bisa dapatkan ini for free karena ada trial selama satu bulan. Jadi buat lo yang tertarik, silahkan klik link di bawah. Oke, dan kita kembali ke economic calendar. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya. Sesuai dengan pembahasan di CWT kita kemarin, kita akan keluar satu data penting dari US. Yaitu adalah crude oil inventory. Ini akan keluar nanti jam setengah sembilan malam. Dan buat yang penasaran hasil kemarin, kita akan bahas dikit, ya. Hasil kemarin itu ternyata kalau kita lihat yang pertama itu di jam 7, ya. Jam 7 hasilnya bagus, ya. Bagus, lalu untuk yang jam 9 atau 9 kurang 15 hasilnya nggak bagus. Dan yang jam 9 juga nggak bagus. Maka dari itu kenapa kecenderungannya kemarin turun Bitcoin. Karena dari tiga data yang kita tunggu, ya, tiga yang bintang tiga ini, hanya satu yang bagus untuk cryptocurrency. Atau lebih tepatnya, risk on asset. Oke, nah, untuk yang hari ini seperti pembahasan tadi, hanya satu saja crude oil inventory. Nanti akan keluar jam setengah sembilan malam. Eh, sorry, setengah sepuluh malam, ya. Dan untuk besok, kita akan coba ngintir sedikit, ya. Untuk besok itu akan ada FOMC meeting. Nah, ini subuh jam 1 pagi. Jadi kemungkinan besar akan terjadi volatilitas yang lumayan jam 1 subuh nanti, ya. Harapan kita apa? Harapan kita adalah semoga saja hasil dari meetingnya ini tidak mengeluarkan kata-kata yang hawkish. Jangan sampai membahas kata-kata seperti, oh, sepertinya kita harus meningkatkan lagi interest rate dengan tajam, gitu ya. Atau misalkan Jerome Powell menyatakan bahwa, wah, inflasi masih belum under control. Kalau itu terjadi, atau statement seperti itu keluar, kemungkinan besar, ya, market akan kembali drop lagi. Bukan cuma kripto, tapi risk on asset in general. Dan index door cenderung meningkat, ya. Lalu selanjutnya, gak kalah penting juga, besok jam setengah 8 malam akan keluar GDP, kuartal 1, ya. Lagi-lagi ini juga penting. Dan ini juga initial jobless claim jam setengah 8-nya. Dan juga akan ada pending home sales. Jadi besok ini cukup padat, ya. Bahkan mulai padatnya dari subuh, dari FOMC jam 1 subuh. Jadi buat lo yang pengen nonton, ya, atau pengen, ya, trade, gitu ya, mengambil sedikit risiko lebih, ya. Ya, mungkin boleh pertimbangkan di jam 1 malam, ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news dulu sebelum keanalisa di Twitter. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya anehnya gak terlalu sering dibahas, ya. Ini adalah pembahasan debt ceiling yang terjadi di US. Dimana kita tahu, kalau sampai ini tidak didanikan, si debt ceiling-nya, US akan pertama kali, ya, pertama kalinya default dalam, ini dia, ya, bisa dibilang default dalam obligasi mereka, ya. Atau bukan lebih tepatnya inilah, ya, dari hutang mereka, gitu, ya. Kalau sampai ini terjadi, ada kemungkinan besar, ya, ada kemungkinan besar interest rate akan loncat tinggi ke atas, sehingga membuat semua risk on asset, terutama saham, ya. Itu bahkan sampai ada statement keluar dari White House bahwa akan bisa drop sampai 45%, ya. Nah, buat lo yang penasaran, pengen gue bahas lebih detail mengenai resiko dari debt ceiling ini, boleh komen di bawah, ya. Kalau cukup banyak yang nanya, cukup banyak yang penasaran, pengen tahu efeknya apa ke crypto, ya, boleh komen di bawah. Nanti kalau cukup banyak, gue akan bikin konten yang terpisah. Karena kalau dibahas di sini akan kepanjangan, ya. Oke, nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin suatu support yang sebenarnya gue juga nggak terlalu meratiin, ya. Tetapi ternyata belakangan ini, lebih tepatnya dua kali terakhir ini, dia berhasil, atau tiga lah lebih tepatnya, ya, berhasil menahan harga Bitcoin, yaitu MA100 di daily. Nah, kalau gue pribadi sih, lebih ngeliatnya kemarin itu di MA200, ya. Ya, belakangan ini lagi choppy aja menurut gue. Tapi ya, oke lah, ya. Dua kali ini lumayan ketahan oleh MA100. Nah, di sini dia bilang akan kerejek oleh trendline. Ya, kalau gue pribadi sih, trendline ini masih sangat baru. Dan, jujurnya seperti yang gue bahas dari dulu-dulu ya, gue nggak terlalu suka trendline karena akan selalu ada perdebatan. Wah, nariknya salah nih, harusnya jangan dari weak, dari body. Ada juga tim yang lebih suka weak, enggak, yang benar itu narik dari weak. Nah, itu jadi seringkali subjektif. Jadi, kalau gue pribadi sih, lebih suka pakai support dan resistance yang struktur aja bentuknya, ya. Kalau kita lihat dengan jelas di sini, sebenarnya 27.300an itu merupakan suatu resistance sekarang sepertinya. Karena kalau kita lihat di sini ya, ini adalah struktur. Pernah menjadi support, ya. Support beberapa kali di sini, tapi setelah tembus, mulai berubah menjadi resistance, gitu, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa di Twitter, ya. Dan selanjutnya kita akan geser ke, ini, kita akan geser ke charting kita seperti biasa. Dan sekarang sayangnya Bitcoin sedikit di bawah dari 27.000. Kita bisa lihat di sini, dia retest pertama di 27.000. Nah, harapan kita adalah apa? Pada hari ini, harapan kita adalah dia bisa daily close di atas dari 27.000. Alias dia berhasil bertahan, atau lebih tepatnya mempertahankan dan menunjukkan bahwa 27.000 mulai berubah menjadi support setelah reclaim kemarin, ya. Itu PR dari Bitcoin. Selanjutnya, kalau bisa sih, harapan gue adalah dia bisa daily close di atas dari M20 juga, ya. Supaya apa? Supaya tidak ini menjadi benar-benar resistant, ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk di daily-nya. Untuk di weekly-nya otomatis PR-nya masih sama seperti kemarin, ya. Itu bertahan di atas dari MA200 weekly, yang sekarang tepatnya ada di angka 26.280. Dan juga, kalau sampai, ya. Kalau bisa sih langsung rally aja. Tapi kalau sampai dia masih di sidewist di sini, harapan gue adalah bull support band bisa naik ke atas sehingga dia terpacu untuk rally. Ya, atau kesannya di jemput, ya. Kalau bahasanya gue sering bilang di jemput agar dia bisa kepantul oleh si bull support band, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara overall-nya, ya. Daily dan weekly. Dan selanjutnya kita akan geser ke index dollar. Dan sayangnya untuk index dollar kita bisa lihat, kemarin beneran terpantul di 103,13. Ya, rites 1, rites 2 naik ke atas, ya, di sini. Nah, tidak sesuai harapan, ya. Tapi mau apa lagi, ya. Nah, jadi kalau gue sih sekarang harapannya jangan sampai dia bisa tembus 104. Kalau sampai dia rally di sini, semoga aja kerijak, ya, rites 1, rites 2, dan bisa mulai ke bawah lagi. Ya, karena lagi-lagi, ya, korelasi index dollar dengan risk on asset, ya, bukan cuma kripto saja, itu cenderung korelasi negatif. Jadi saat index dollar melemah, ya, disitulah risk on asset cenderung meningkat atau masuk ke bull market, ya. Jadi kurang lebih seperti itu overall-nya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari Tosio Crypt Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link rafal kita di bawah. Dan buat lu nih, yang sudah akumulasi banyak, ya, di MA200, yang kemarin-kemarin kita rasakan MA100 mungkin di sini, ya. Dan juga berbagai macam spot position lain yang kita sudah bahas, kemungkinan besar lu sudah cukup banyak melakukan akumulasi. Buat lu yang merasa bahwa, aduh, nggak nyaman nih taruh di exchanger, ya, karena kasus FTX dan lain-lain, boleh pertimbangkan untuk memiliki hardware wallet, ya. Nah, tetapi belinya jangan ngasal, ya. Lu bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet di sini, ya. Ada SafePal, CoolWallet, Ballet, ada OneKey, dan lain-lain. Ya, kemarin gue sudah review OneKey dan juga Ballet. Jadi, buat lu yang tertarik dan belum, ya, dan penasaran seperti apa cara kerjanya, boleh lihat video gue sebelumnya, ya. Dan pastikan jangan beli asal, ya, tetapi beli di Encrypt. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke Buy Limit. Oke, dan untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini, ya, Buy Limit pertama sudah di-retest, ya. Bahkan tadi baru kita mulai itu belum di-retest, sekarang sudah kena retest. Untuk Buy Limit kedua di MA200, yang tadi itu gue sebut di angka 20 berapa, nih. 26.280, itu untuk Buy Limit kedua secara spot. Lalu untuk Buy Limit ketiganya itu di angka 24.495. Ya, jadi itu kurang lebih untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futures-nya kita bisa lihat di sini, sudah terjadi retest pertama di MA20 sebagai resisten. Ya, jadi kalau andaikan pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP di angka 27.000. Ini sebenarnya nggak ideal, nih. Harusnya retest kedua dulu, baru ke 27.000. Tapi ya, nggak apalah, ya. Untuk posisi long-nya kita lihat besok. Andaikan Bitcoin besok daily close-nya masih tetap di atas dari 27.000, kita bisa pertimbangkan limit posisi long di sini, ya, di 27.000. Dengan target TP konservatif di MA20 dan yang agresif di angka 28.000. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa lihat, ya, kemarin sudah berhasil reclaim MA20. Maka dari itu, seperti pembahasan kemarin, bar limit pertama jadi di MA20 langsung di retest pada hari ini, ya. Jadi kemungkinan besar lo sudah mengantongi bar limit pertama. Bar limit kedua itu sekarang di angka 1780. Dan bar limit ketiga kita di angka 1705. Itu kurang lebih untuk di Ethereum secara posisi spot-nya, ya. Untuk posisi features, apabila besok daily close masih di atas dari MA20, kita bisa pertimbangkan limit posisi long di sini, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA50 untuk yang lebih konservatif, yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 1909, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya for now, apabila terjadi daily close di bawah DRMA20, retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 1780. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Ya, Phantom seperti yang kita bisa lihat, tanggal 21 Mei kemarin dia tembus MA200. Maka dari itu kita harus buat bar limit baru secara spot, ya. Bar limit pertama di 34 cent, bar limit kedua di 31 cent, dan bar limit ketiga di 29 cent. Sementara untuk posisi features-nya, kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA200 sebagai resisten, maka kita harus sudah punya posisi short, ya, dan sekarang sedang dalam keadaan profit, ya. Target TP-nya di mana? Target TP untuk posisi short-nya jelas, yaitu di angka 34 cent. Sementara untuk posisi long-nya, tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 34 cent sebagai support, ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di MA200. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat di sini, ya. Dia sekarang reject 2 kali oleh MA20 atau 37 cent, ya. Nah, jadi untuk bar limit-nya masih sama seperti kemarin, bar limit kedua itu di 36 cent, dan bar limit ketiga di MA200. Jadi kemarin bisa dibilang gagal reclaim, ya. Nah, untuk posisi futures-nya, harusnya lo sudah punya posisi short, karena retest 1, retest 2 sudah terjadi di 37 cent. Dan target TP-nya sudah semakin dekat di angka 36 cent. For now, sekarang lo sudah mengantongi profit, walaupun masih running, ya, di 1,83. Kalau sampai kena di target TP utama kita, ya, bisa dapat 2,5 persenan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short-nya. Untuk posisi long-nya, otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 36 cent sebagai support. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP yang lebih konservatif di MA20, yang lebih agresif di 37 cent. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat di sini, ya, harusnya sudah punya posisi short, karena terjadi retest 1, retest 2, ya. Nah, tapi itu kita bahas di belakang. Untuk posisi spot-nya, bar limit kedua masih di 5 dolar lebih 17 cent. Bar limit ketiga di 4 dolar lebih 99 cent, ya. Itu untuk posisi spot di Polkadot. Sementara untuk posisi futures-nya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di sini, ya. Harusnya lo sudah punya posisi short. Dan dalam keadaan profit sebesar, ya, nyaris 2 persen, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di 5 dolar lebih 17 cent di sini. Ya, bisa sampai 4 persenan. Untuk posisi long-nya, otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 5 dolar lebih 17 cent. Kita bisa buka posisi long. Dengan target TP kita di angka 5 dolar lebih 40 cent, ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Polkadot, ya. Dan juga ending di DCPT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan jangan lupa hari ini dan besok subuh, ya. Akan ada beberapa data penting. Ya, nanti malam akan keluar crude oil inventories. Dan untuk subuh jam 1 pagi akan keluar FOMC meeting. Ya, jadi menurut gue yang paling akan sangat pengaruh itu di sini, ya. Semoga saja semuanya cenderung davish. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCPT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCPT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.